Ini bekas menampungkan air akan tetapi bertambah keributan, jadilah membusuk. Di kampung yang hijau ini, berpuluh-puluh tahun, masyarakat lebah haur tidak pernah lega menikmati air bersih. Ketersediaan air bersih yang ada tidak mencukupi kebutuhan warga lantaran sistem manajemen distribusi air yang amburadul. Lebah haur memiliki empat sumber air, yang terbesar berada di atas puncak bukit berjarak 700 meter. Ini adalah sumber mata air yang paling besar yang ada di kampung lebah haur ini. Bisa kita lihat, di sana terdapat alirannya sangat jelas, dan inilah yang dimanfaatkan oleh warga saat ini. Dari setu, akan distribusikan menjadi dua. Yang pertama ini, ini dialirkan ke kampung di daerah bawah, sedangkan yang tadi kita lihat di bawah itu dialirkan ke masjid. Dari sumber air, warga membangun saluran selang yang sangat mudah dicopot. Selang-selang tersebut tidak tertata dengan baik. Terkadang, selang-selang tersebut lepas karena tercangkul warga yang menggarap sawah, bahkan tidak sedikit pula selang-selang tersebut dicopot dengan sengaja. Sistem manajemen distribusi air yang tidak tertata ini memunculkan konflik di antara warga. Masyarakat sembarangan ngambil mata air, akhirnya yang tadinya kebagian jadi enggak kebagian. Akhirnya di situlah emosi terjadi masyarakat. Hampir bermain golok, hampir berantem di situ. Kampung lebak haur membutuhkan solusi. Solusinya sebenarnya sederhana. Dari sumber air yang ada, air dikumpulkan dalam bak penampungan. Dari bak penampungan air ini, air didistribusikan ke rumah warga dengan menerapkan sistem distribusi terbuka. Untuk proyek yang di lebak haur, kita akan menggunakan sistem terbuka. Apa itu sistem terbuka? Begini penjelasannya. Kalau ini bak, seperti begini. Tidak ada udara apa-apa. Ini sistem tertutup. Sistem tertutup ini sangat dipengaruhi oleh head. Head air. Makin tinggi headnya, makin cepat pencapaian pengiriman air ke tempat yang dituju. Kalau sistem terbuka, itu tingkat ketinggian head tidak akan bermasalah. Sehingga pada tinggi keberapapun, sampainya akan tetap sama. Karena dibantu dengan adanya ruang kosong ini untuk udara. Kompresi yang tertinggal akan tertutup dengan udara yang ini. Sehingga sebaran itu akan rata ke masing-masing rumah. Untuk menerapkan sistem ini, perlu adanya satu saluran air yang dibangun agar sistem distribusi terbuka menjadi optimal. Pemirsa yang dihormati Allah, sebenarnya kita telah melihat bagaimana kondisi distribusi air yang ada di kampung lebak haur ini. Kalau kita bisa melihat di sini, selang yang ada di warga sangat tidak teratur. Dan ini menimbulkan potensi konflik di tengah-tengah masyarakat. Karena pada satu sisi warga dapat air, dan sisi yang lain warga tidak dapat air. Oleh karena itu, kita ingin membantu mereka untuk mengatur distribusi air ini dengan baik. Sehingga dapat menyelesaikan permasalahan di tengah-tengah masyarakat. Kita berharap dengan adanya wakaf, bisa membantu warga di kampung lebak haur ini untuk hidup lebih baik dengan mendapatkan air yang tersalurkan ke rumah mereka masing-masing. Oleh karena itu, Anda harus ikut.